Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita diarahkan kepada seorang anak yang memberi makanan di kulkas kepada anjingnya Dan dari situlah, ia secara diam-diam berbuat tanpa diketahui orang tuanya Sampai-sampai, sisi rumah pun menjadi berantakan Nah, tepat pada malam yang sama, pada akhirnya sang ibu mengetahui hal itu Ia dimaki-maki dan dimarahi tanpa henti Ternyata, trauma itu harus berlanjut sampai pagi hari Setelah semalaman tidur di kandang anjingnya, anak itu harus dikejutkan dengan satu hal Yaitu fakta bahwa ternyata anjingnya baru saja dihabisi oleh ibu sendiri Lalu, terbangunlah seorang pria yang merupakan anak laki-laki itu Pria bernama Kevin ini tinggal di jalanan hanya dengan mengandalkan barang secukupnya Di sisi lain, kita ditunjukkan juga kepada wanita bernama Sarah Wanita yang selalu menghabisi hidupnya seorang diri Serta berpindah-pindah dengan mobil kesayangannya Sama seperti Kevin, Sarah tidak memiliki tempat tinggal tetap Nah, di sini, Kevin pun berharap ada orang yang mau menolongnya Dan tak lama berjalan, ia fokus kepada sebuah rumah yang menampakkan kebahagiaan sebuah keluarga Pada saat yang sama, Sarah sedang melintas di jalan yang dilalui Kevin Dan dari kesamaan ini, ujungnya Sarah pun sengaja berhenti untuk memperhatikan Kevin Dan sontak saja, ia segera menawarkan Kevin sebuah tumpangan Setelah naik, Kevin langsung ditanya satu pertanyaan oleh Sarah Yakni, apakah Kevin seorang maniak? Masih di wilayah yang sama, dua orang bocah baru saja kelar berburu seperti biasa Tapi tak biasa, hari ini ada mobil biru yang terparkir dan mereka langsung histeris Di mobil, Sarah bercerita kepada Kevin Ternyata, ia menuju ke sebuah daerah bernama Abbeyville Kagetnya, Sarah malah melewati jalan yang jelas-jelas lebih jauh lima kali lipat dari jalan yang normal Hal ini pun membuat ia harus isi bensin dan berhenti sejenak di tempat anta-berantah Sarah masuk ke kedai kelontong di mana ia bertemu dengan si penjaga yang merupakan kakek-kakek Sedangkan di belakang kedai, Kevin tak sengaja melihat cucu dari kakek itu Tak lama, datanglah sheriff setempat yang melakukan patroli harian seperti biasa Ia pun memperhatikan Kevin sekaligus penegurnya karena telah meninggalkan pom di saat mengisi bahan bakar Ya, dari situ juga, si sheriff mulai ingat paras Kevin Sedangkan Sarah hanya bisa terdiam di dalam karena males bertemu si sheriff Lalu, selesailah Kevin untuk menunggu tangki penuh Dimana si sheriff selesai juga karena ia mendapat panggilan Dan setelah si sheriff melipir, Sarah muncul untuk masuk ke dalam mobil Si sheriff mendapat panggilan terkait adanya penemuan mayat di sebuah ladang Saat yang sama, secara tiba-tiba Sarah banting stir Dimana hal itu membuat mobilnya terperosok keparit Yang ternyata-ternyata ada satu alasan Ia sengaja menghindar karena ada kura-kura kecil yang menyeberang Di sisi lain, si sheriff udah tiba di TKP penemuan mayat Bukan hanya satu, disini ternyata ada dua mayat Yakni laki-laki dan perempuan Tapi yang jelas, si dokter memperkirakan Kalau mereka baru aja tewas 24 jam yang lalu Tak lama, sheriff junior yang segera dipanggil untuk tiba ke lokasi Tapi disini, sheriff junior itu tidak langsung pergi Karena ia telah melihat sebuah mobil yang sedang butuh bantuan Kagetnya, kasus pembunuhan yang sama sudah terjadi 15 kali Selama 15 hari berturut-turut Si dokter sampai kewalahan Karena kurangnya petugas untuk mengotopsi Di situasi yang berbeda Ternyata mobilnya Sarah lah yang dilihat oleh sheriff junior Kevin menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena sebuah kura-kura Selesai ditarik Sarah pun ditanya kemana ia akan pergi Dan disinilah Sarah menjawab bahwa ia akan pergi ke kota Buxton Jelas jawaban ini sudah bohong dari jawaban asli Yaitu kota Abbeville Di mobil, Kevin bingung kenapa Sarah berbohong Namun Sarah malah cuek aja dan ia tertarik dengan satu restoran Dimana ujungnya ia memutuskan untuk makan sebentar di tempat itu Di waktu yang sama Si sheriff junior mendapat panggilan untuk datang ke pom bensin Pom bensin yang sebelumnya didatangi Sarah dan juga Kevin Dan betapa terkejutnya ia Setelah mendapati fakta bahwa baru saja terjadi pembunuhan di tempat ini Di restoran, Sarah dan Kevin lagi asik menikmati makanan yang baru tiba Kevin diberitahu bahwa ia adalah orang asing pertama yang diberi tumpangan oleh Sarah Berbeda dengan Sarah dan Kevin yang sedang santai Si sheriff harus dihadapi dengan realita atas kasus yang bertambah Dan disinilah Ia curiga dengan sebuah mobil merah yang sempat dikendarai seorang pria Sontak, sheriff junior kaget Karena ia baru saja membantu mobil merah Dan dari sini ia berkata Bahwa mobil itu berisi dua orang Yakni pria serta wanita Di restoran, seorang chef memantau Sarah tanpa henti Hal ini pun disadari oleh Sarah Yang sontak saja, Sarah segera minggat Untuk mencari tahu apa yang dimau oleh chef itu Di saat yang sama, si pelayan sedang sibuk menonton TV Di sini juga ia tidak sadar Bahwa chefnya sedang gatal berat kepada seorang customer Si pelayan Tak pernah membayangkan kejadian ini Melihat Sarah tidak balik-balik Kevin turut tertarik untuk bergerak Dimana ternyata Kevin telah membawa sajam Dan ia sangat siap untuk mengeksekusi si pelayan Di situasi yang berbeda Ya, Sarah baru saja membabat chef itu Dalam keadaan basah dan berdarah Dalam waktu singkat Hal ini pun membuat Kevin batal Untuk mengeksekusi Sedangkan di lain tempat Si Sheriff kembali hadir ke pom bensin Ia benar-benar tercengang Karena memang pola pembunuhan Sangat mirip Yakni luka sayat di bagian leher Belum tahu ini dilakukan oleh siapa Tapi yang pasti Waktu eksekusinya Benar-benar sama Kemudian Melintaslah Sheriff Junior itu Di satu tempat Yang ternyata itu adalah tempat makan Yang sempat dihadiri oleh Sarah dan Kevin Jelas tak butuh waktu lama Ia pun segera melihat Keberadaan mobilnya Sarah Otomatis Si Rina langsung dinyalakan Dan Sarah bersama Kevin Segera diikuti Namun Sarah tak berhenti Untuk menambah kecepatannya Hal ini pun membuat Sheriff Junior Semakin curiga Sudah sempat ditolong Kok malah kabur Hebatnya Sarah berhasil lolos Sementara itu si Sheriff Sementara itu si Sheriff gak bisa berbuat banyak Karena ia sendiri masih berusaha untuk menyusul Tapi dari apa yang diinfokan Yang mengendari mobil adalah si wanita Di sisi lain Waktu semakin gelap Dan si pelayan restoran dibuat bingung Karena safe-nya gak kelihatan lagi Yang setelah itu Di dalam gelap Sarah berkata Bahwa ia akan terus kabur Karena tidak memiliki SIM Hal ini pun dipercaya oleh Kevin Dimana mau tak mau Mereka harus melewati lagi mobil polisi Tapi setelah itu Tiba-tiba saja Mobilnya Sarah mulai oleng Yang ternyata sedang terjadi kendala Di kursi pengemudi Yakni Kevin yang awalnya diam Kini sengaja menodong Sarah Nah dari sini Terbongkar sudah Bahwa Sarah bukanlah gadis biasa Ia besar dalam kondisi dilecehkan Dan dipakai oleh ayahnya sendiri Awalnya memang Sempat ada ketidaktahuan Antara Kevin dan Sarah Sarah gak tahu Bahwa ia sedang memberi tumpangan Kepada Begal Dan Kevin sendiri juga gak tahu Bahwa ia sedang ditumpangi Oleh pembunuh Uniknya Selama ketidaktahuan itu Mereka saling beraksi Tanpa saling sadar Sarah lebih fokus Menumpas dendam kepada lelaki Sedangkan Kevin Kepada perempuan Karena sakit hati Dengan ibunya Namun ujungnya Kevin harus sadar duluan Karena ia curiga Dengan Sarah Yang berbohong tentang tujuan Dan terus kabur Dari polisi Disinilah Sarah Segera melawan Dimana dari pengalaman Ia pun sudah tahu Bagaimana caranya Menghadapi pria Dan tak lama dari itu Sarah sadar Ada sebuah mobil Yang datang Dimana ternyata Itu adalah mobil Si Sheriff Atas momen ini Gak ada yang bisa dilakukan oleh Sarah Selain berpura-pura Ia pun Segera berekting Selaiknya korban Yang sedang diculik oleh Kevin Sedangkan Kevin sendiri Gak bisa ngapa-ngapain Karena memang Dari awal Si Sheriff Udah menaruh curiga Kepadanya Pada kesempatan ini Sarah sebenarnya Tertarik juga Untuk membunuh Si Sheriff Agar ia bisa Berhadapan dengan Kevin Tapi niatannya itu Harus terlambat Karena tak lama dari itu Ada kedatangan Satu mobil lagi Yakni Mobil Sheriff Junior Yang telah berada Di belakang Sarah Segera Kevin dibawa Ketiap TKP Untuk ditanyakan Terkait perbuatannya Sedangkan Sarah Akan dibawa ke kantor Untuk diamankan Dan ditanya Setelah dipisah Kita pun dibuat sadar Bahwa Gak ada siapa-siapa lagi Di kantor Sheriff Hanya ada Sheriff Junior Dan Sarah Dimana sekejap Celana Sarah Dirobek Demi mengobati Luka-lukanya Awalnya Niatnya positif Tapi ujungnya Sheriff Junior itu Terpincut dengan Sarah Ia bingung Kenapa Gak dari awal aja Sarah seperti ini Dimana dengan Berpura-pura Interogasi Pada ujungnya Sheriff Junior Mulai beringas Sekilas Adegan menunjukkan Kenangan masa lalu Sarah Ketika ayahnya Dan seluruh kerabat Akan memakai Ia secara gratis Ingatan itu Benar-benar Memberi trauma Luar biasa Yang tak akan bisa Dilupakan Di depan Si Sheriff baru aja pulang Dari TKP Dan saat itulah Sarah telah berhasil Membunuh Sheriff Junior Tentu Sarah masih belum puas Karena masih ada Beberapa PR Di saat yang sama Kevin baru aja Menyadari Bahwa Sarah Semakin berbahaya Sayangnya Hal ini gak disadari Oleh Sheriff Junior Dan Sheriff Senior Selesai memberi tembakan Kepada Sheriff Sarah langsung terdiam Di sini Kevin pun Tak sengaja mendengar Bahwa Sarah Membiarkan dirinya Untuk dipakai Oleh Sheriff itu Aneh Tapi si Sheriff Malah terus dipaksa Perubahan emosi Yang berbahaya Ini pun Membuat Kevin Tak lagi diam Kevin tahu Bahwa Sarah Udah seberbahaya itu Rasa traumanya Jauh lebih parah Dari apa Yang dialami Kevin Bahkan Saking parahnya Kevin harus Mendapati lagi Satu fakta Fakta yang membuat Ia semakin yakin Serta mengerti Betapa Bahayanya Si Sarah ini Dimana Satu keluarga Yang sempat Dia lihat Sebelum ditumpangi Oleh Sarah Ternyata Telah dibunuh juga Usut punya usut Setelah kabur Dari polisi Sarah sempat Memberikan rokok Kepada Kevin Yang ternyata Rokok itu Berisi obat bius Dan disitulah Sarah segera Putar balik Untuk mengeksekusi Satu keluarga Jelas Kevin harus kabur Dan menghindar Ia gak bisa lagi Berharap Kepada Sarah Untuk berubah Karena makin kesini Wanita itu Semakin brutal Berhasil kabur Kevin pun Terus melaju Kecepatannya Sedangkan Sarah Membawa mobil Serif Miris Akibat tembakan Mobil merah Yang Kevin bawa Harus mengalami bocor Di sekitar tangkinya Disini Kevin masih sempat Menyenggol mobil Sarah Dan hal itu pun Membuat Sarah Hilang kendali Sayangnya Momen ini Gak membuat Jarak mereka Begitu jauh Nah setelah Jarak sedekat ini Kevin langsung Memanfaatkan Situasi Sedangkan Jasad satu keluarga Telah ia keluarkan Lebih dulu Hal ini pun Gak diketahui Oleh Sarah Yang berujung Sarah yang terpental Dari senjatanya Membuat Kevin Berani untuk Fight Namun Dengan mengandalkan Trauma Sarah ternyata Bukanlah gadis Sembarangan Dan dari Dan dari fight ini Keduanya pun Sama-sama Mendapati luka Sarah Luka parah Di bagian perut Sedangkan Kevin Jauh lebih buruk Layarnya Yang dijerat Membuat ia Mengalami Pendaraan Hebat Tanpa Henti Singkat Waktu Tiga bulan Sudah berlalu Berita pun Menyiarkan Bahwa Kevin Ternyata Telah tewas Sedangkan Satu gadis Berhasil Kabur Sayangnya Sampai detik ini Polisi Belum bisa Menemukan Sarah Oke deh guys Mungkin segini aja Pembahasan Dari film Yang satu ini So Kita bertemu lagi ya Di video berikutnya Dan Jangan pergi dulu Gue nanti cabut dulu Thank you guys